Hai baik sahabat semua pada kesempatan kali ini buat kalian yang bertanya kapan merpati itu bisa makan sendiri ini sahabat semua menetas tanggal 23 dan sekarang tanggal 10 jadi untuk berpati yang baru makan bisa makan sendiri itu pada usia 17 hari ya sahabat semua keren walaupun ini bisa makan sendiri sahabat semua tetap itu masih diloloh ya oleh hindukan pejantan dan betinanya jadi ini proses makan daripada kita ya dan untuk memudahkan makannya jadi kita masih dikasih pur sahabat semua untuk mempercepat daripada pertumbuhan di ini ya tuh ini masih diloloh tapi udah bisa makan sendiri nih sahabat semua ya jadi untuk bisa makan sendiri itu kesimpulannya 17 harian ya sahabat semua 17 hari itu udah bisa makan sendiri bisa kita lihat ya seperti ini dan kita akan melihat seperti apa usia 17 hari itu ini sahabat semua usia 17 hari ya kita biarkan dulu ini meloloh ya sahabat semua tuh nah kita ambil ya sahabat semua nah ini sahabat semua usia 17 hari ya 17 hari ini 17 hari dan ini belas teran dari gambir dan warna kukur ya dan hasilnya ini jadi gambir dan ini untuk warnanya jadi nanti Megan ya dan tentunya kalau kami untuk memisah pikmer pati ini sahabat semua sampai bulunya tertutup ya usia 30 hari biasanya kami baru memisah tapi ikan yang ini atau sudah bisa terbang lah itu ya sahabat semua kalau udah bisa terbang baru dipisah baik itu aja informasi buat kalian semua para peternak merpati terima kasih sudah menonton nantikan video menarik kami lainnya tentang pemeliharaan merpati untuk para peternak pemura terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh